cek, 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 cek cek, 1,2,3, 3, 2, 1 oke, welcome back player, balik lagi di video vlog gue simple aja, di depan gue hari ini udah ada sebuah kiriman spray gun, yaitu ini adalah spray gun kecil buatan Cina Ini adalah merknya Entools Di video kali ini Kita bakal unboxing bareng-bareng Dan gue akan ceritain kenapa Gue suka sepergan ini Oke Ini dia kirimannya kayak gini Kita buka Kita cutter di atasnya dulu Wow Ya udah mulai kebuka Dan kayak biasa namanya unboxing Yang pasti ada boxnya Atau ada kotaknya Dan Ini dia kotaknya Terlihat desainnya minimalis Kayak box Tahun 70an jadi Photoshopnya juga sederhana Keterangan jenis fontnya juga sederhana Minimalis banget Ini adalah mini spray gun Yang gue order Dari AliExpress Merknya Entools Jadi mudah-mudahan yang nyampe sini juga Entools Oke pertama boxnya kayak gini Tidak kelihatan Mahal dan tidak kelihatan murahan Biasa saja Kita buka di dalam boxnya Ada apa aja Oh ternyata buka boxnya dari sini Oh Ternyata buka boxnya agak susah Ya Oke buka boxnya dari bawah Kita buka satu persatu Yang pertama Seperti biasa ada manual book Ini Kayaknya standar aja Tapi biasanya gue suka banget baca manual book Karena menurut gue Kadang tuh ada fitur-fitur yang suka tersembunyi Jadi manual booknya kayak gini Lumayan lama juga Seperegaan murah Jadi liat deh Kualitas fotonya pecah Dan gak begitu bagus Oke Setelah manual book Kita gak akan bahas Di sini ada tools Ada Plastik berisi tools Yaitu kunci untuk membuka spregannya Terus Sikat yang akan dipakai untuk Ngebersihin si spregan tersebut Terus ada filter Yang ditaruh di top Atau di ujung Kapnya Terus berikutnya Ada napple Itu buat masuk ke Coppler Quick release Jadi udah dikasih kayak gini Tapi kayaknya ini modelnya Mirip kayak model Punya Jepang Buatan Jepang Bukan yang Eropa punya Jadi lebih Umum dipakai Dimana-mana Oke Berikutnya ada cupnya Ini adalah Cupnya Sientools Atau dibilangnya Apa Tabung Tabung bagian atas Tabung bagian atas Lumayan juga Oke lah Bahan plastiknya gak begitu tebel Tapi Gak jelek Wah ada ukuran Millimeternya juga Ada 100 150 200 Dan Ya Flat 2 OZ Jadi tulisannya juga agak burem Terus ada Breathing hose nya Buat napas Atau buat disepan angin Oke Berikutnya ada Spray gun nya Ya ini adalah Spray gun nya Ada gak ada lagi sih Jadi Spray gun nya kayak gini Dibungkus oleh Apa nih namanya Kain apa ya Jadi Lumayan oke juga Oh ternyata gak ada mereknya Bahkan ini gak ada mereknya Ini hanya SRI Pro Jadi Buat kalian Yang tau SRI itu adalah Si Keluarannya Devil Beast Ini adalah Kopi Atau mirip Atau tembakannya Devil Beast Yang seri SRI Pro SRI Pro tuh Sekitar Angkatannya GTI Pro GTI Pro Lite Nah itu mirip-mirip tuh Nah ini adalah Seri SRI Pro Jadi ini adalah Spray gun Kopi Tapi gak ada mereknya Sayangnya gak ada mereknya Dan Ternyata Tidak ada ukuran Nozzle nya juga Bener-bener Polos Tidak ada Ukuran nozzle Sayang sekali Karena sebenernya Yang gue order adalah 1mm Dan menurut gue Ukuran nozzle tuh penting banget Jadi kita bisa tau Nozzle yang kita pake Dengan mudah Oh sorry Ternyata ada Sorry Ini adalah kesalahan gue Jadi di Depannya tertulis 1.0 Artinya Nozzle nya Berukuran 1mm Oke kita cobain Puterannya cukup enak juga Cuma emang Semprotan trigger nya Tidak sehalus Dan tidak sempuk Devil Beast yang Yang mini Jadi Agak berasa Lebih kasar Dan lebih keras Oke gitu dulu Unboxing spray gun Jadi Ini adalah spray gun Yang gue pake Rencananya untuk Touch up Dan kerjaan-kerjaan kecil Buat kalian yang pengen nanya Jangan lupa Isi komen di bawah Di like videonya Di subscribe Thanks for watching See you on the next video Vlog Ini kayak gini nih Wuh gila Tapi ini Dratnya halus banget sih Ini Hati-hati Jadi buat yang Pake ini Kalau buru-buru Lagi bongkar Pasang spray gunnya Ini kalian harus hati-hati Karena ternyata Dratnya Halus banget Dan kalau Drat halus Itu biasanya rawan Slag Atau dibilangnya Rusak drat Jadi Ini dia SRI Pro Tembakannya Devil Base Satu Dua Oke Lumayan lah Tinggal kita cobain Nyemprot Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih.